Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Artyansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan meng-review ya sekaligus meng-unboxing ya sebuah mainan kenangan yang dulu khususnya para cowok pernah memainkan permainan ini ya permainan ini sangat terkenal di masanya kurang lebih di tahun 2000 ya yang bertemakan tentang balapan mobil ya permainan itu adalah ini ya Tamiya ya Tamiya nah disini kita akan mencoba membuka dan merakit ya karena di apa mainan ini masih belum dirakit jadi kita akan mencoba merakit bareng-bareng bagaimana sih proses pembuatan Tamiya tapi disini mereknya bukan Tamiya ya tapi disini adalah versi yang KW ya kita akan coba melihat bagaimana sih kualitas dari Tamiya KW ini nah di video kali ini kita akan mencoba kita merakit yang namanya Sonic Saber ya Sonic Saber ini adalah Tamiya yang yang apa namanya yang paling digunakan oleh tokoh utama dalam serial anime let's and go gitu Oke kita sudah mulai akan meng-unboxing ya jadi disini jenisnya adalah Sonic Saber ya Sonic Saber ini adalah Tamiya dari tokoh utama yang bernama Retsu ya Retsu Saiba ya kemudian dia dengan dominan warna merah sedangkan pasangan yang dari Sonic Saber ini adalah maktum Saber yang berwarna biru Oke disini mereknya adalah image ya Jadi kalau kalau saya lihat di sini adalah buatan atau rakitan dari Indonesia akan coba buka ya sama-sama dan juga penasaran bagaimana isinya ya Oke kalau dia dari gambarnya sangat menyenangkan ya pewarnaan ya oke ini ada apa ini ya seperti kartu ya sini ada kartu tidak membutuhkan lem ya kemudian ini adalah bodinya kemudian isinya ada stickernya ini ada tutorialnya ya oke di sini sebenarnya saya bukan fanatik terhadap Tamiya ya di sini niat kita adalah nostalgi saya kenangan kita saat bermain permainan ini ya selamat menikmati kita buat yang gampang butuh yaitu bannya selamat menikmati selamat menikmati ini adalah sabuk baterainya ya oke ini adalah penutup dari yang menghubungkan rangka dengan bannya selamat menikmati 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 kemudian untuk masalah stiker masalah stiker sebenarnya cukup bagus ya cuman dari segi pemotongan pada lembar stikernya itu banyak yang tidak presisi jadi apa namanya banyak yang tidak simetris sehingga tidak dapat ditempelkan disini sehingga perlu ada penyesuaian kembali untuk menempelkan stiker di dalam bodinya gitu mungkin kedepannya kita akan coba rubah stikernya ya dengan template yang sudah disediakan kita akan coba desain ulang stikernya tapi kalau untuk koleksi aja lumayan sih ini kemudian kita coba ketika kita mencoba memasukkan baterai ini sudah kita cek itu tadi bisa jalan ya cuman terdapat kendala di bagian on off nya jadi on off on off nya ini kadang tidak mau apa namanya tembaganya itu dia sangat susah untuk mengenai ujung dari batu baterai nya jadi untuk mengetesnya kadang bisa kadang gak ya nah ini kualitas nah ini bisa nyala ya bisa nyala kalau kita kita on kan ini bisa nyala mungkin ya cukup kencang kalau ketika kita jalankan di arena tapi menurut saya ini sangat kurang memuaskan ya tapi kalau hanya untuk koleksi oke oke saja kemudian dari segi pewarnaan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di dos nya ya disini warnanya kuning sedangkan disini warnanya hitam kemudian untuk yang bagian roller di tengah ini saya agak kurang yakin apakah ini bisa digunakan atau tidak karena ketika kita memasang bodinya maka dia disini roller nya akan tertabrak ya jadi ini tidak bisa digunakan kalaupun digunakan ya tidak menggunakan roller nya ya kemudian di bagian sini ada roller nya tapi ketika saya masukkan tidak bisa saya gak tahu apakah ini tidak berfungsi atau tidak yang jelas ini tidak bisa dimasukkan kesini kemudian untuk penguncinya ini sangat tipis sekali beda dengan merek Tamiya atau Audi yang yang zaman dulu ya tapi ya lumayan lah oke ini dia sonic cyber sonic cyber kualitas kawai dengan merek image mungkin kedepannya kita akan coba pilot ini agar sesuai dengan warna aslinya oke sekian review kita kali ini tentang Tamiya merek image sonic cyber menurut saya dengan harga yang saya beli ini sekitar 20 ribu 20 ribuan ini kalau untuk bermain di jalan mungkin saya tidak ada komendat tapi ketika kita hanya akan mengkoleksi Tamiya ini sebagai pajangan ini sudah sangat cukup sudah sangat menyerupai Tamiya aslinya oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati